Pengacara keluarga Vina, yakni Putri Maya Rumanti, mengungkap kejanggalan baru untuk kasus pembunuhan Vina di Cerebon. Pihaknya menyebut bahwa sebenarnya ada 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Namun ada 1 DPO yang disebut sengaja dihilangkan. Putri mengungkapkan hal tersebut diketahuinya berdasarkan berkas berita acara pemeriksaan atau BAP salah satu tersangka. Sementara Putri mengatakan bahwa dia memperoleh BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, yakni Jogi Nainggolan. Terkait identitas DPO yang diduga dihilangkan dalam BAP, Putri belum mengetahui hal tersebut dari Jogi. Putri mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Jogi agar mempelajari sendiri BAP dari para terpidana. Terima kasih telah menonton!